MANTAN PRESIDEN AMERICA SERIKAT BARACK OBAMA Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Joe Biden usai pengunduran dirinya sebagai capres dari Partai Demokrat. Pesan tersebut ditulis Obama melalui kanal medium pribadinya pada Senin 22 Juli lalu yang bertajuk Pernyataan Saya Tentang Pengumuman Presiden Biden. Obama mengatakan Biden adalah sosok patriot yang bermartabat sekaligus sahabat dan pasangan kerja terbaiknya. Joe Biden telah menjadi salah satu Presiden Amerika yang paling berpengaruh sekaligus sahabat dan mitra baik saya. Hari ini kita juga diingatkan sekali lagi bahwa ia adalah seorang patriot yang bermartabat tinggi. MANTAN PRESIDEN AS BARACK OBAMA Biden yang merupakan wakil Presiden Obama pada 2009 hingga 2017 disebut memiliki karakter yang penting sebagai seorang pemimpin. Obama mengagumi beberapa kebijakan Biden seperti penanganan pandemi, penciptaan lapangan kerja, menghidupkan kembali NATO, hingga Undang-Undang Keselamatan Senjata Pertama dalam 30 tahun. Lebih dari itu, Presiden Biden mengarahkan kita menjauh dari 4 tahun kekacauan, kepalsuan, dan perpecahan yang menjadi ciri pemerintahan Donald Trump, mantan Presiden AS, Barack Obama. Obama juga meyakini keputusan Biden menyerahkan tongkat estafet kepada calon baru adalah keyakinan yang tepat demi mencegah Trump menduduki gedung putih. Kedati demikian, Obama sama sekali tidak menyebut tentang rekomendasi atau dukungan kepada yang diberikan Biden kepada wakilnya Kamala Harris. Obama hanya menyebut bahwa pemimpin partai pasti mampu menciptakan proses yang baik untuk menghasilkan calon pengganti Biden.